Cerita novel romantis Musuhku membawa benihku Bab 17 Kecelakaan Robert Mesin pendeteksi detak jantung milik Robert tiba-tiba saja berbunyi lebih cepat Dokter dan perawat langsung masuk ke dalam Jimmy yang berjaga di depan ruang ICU itu kembali dilanda rasa khawatir yang amat sangat Seharusnya aku tak meninggalkan anda, tuan, gumam Jimmy melihat para dokter dan perawat yang memberi tindakan pada Robert Namun tak berapa lama, Robert yang awalnya tak sadarkan diri pun mulai mengerjapkan matanya Ia menerawang ke sekelilingnya Selfiana, Vanilla Dirinya masih terasa lemas tapi ia berusaha untuk bangkit dari sana Dokter Guide menahan tubuhnya dan memintanya kembali berbaring Aku akan kembali, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan, pinta Robert Robert menoleh ke arah jendela kaca besar dan melihat sosok Jimmy di sana Jim Robert berusaha memanggil Jimmy, tapi suaranya tidak terdengar hingga keluar Jimmy yang melihat Robert hanya bisa menautkan kedua alisnya Karena ia tak mendengar ucapan Robert dan ia pun tak boleh memasuki ruang ICU itu Anda sedang tidak sehat, tuan, kata dokter Guide Aku tahu, tapi aku harus melakukan sesuatu Ini menyangkut nyawa, kata Robert Tapi, tuan, bantu aku Aku tidak apa-apa Guide akhirnya membantu Robert untuk berdiri dan meminta mereka untuk membawanya pada Jimmy Tampak Robert berdiri dengan tegap di hadapan Jimmy Tuan Jim, antarkan aku menemui Selfiana dan Vanilla, pinta Robert Tapi kesehatan Anda Itu tak penting untuk saat ini Eric mengincar Selfiana dan Vanilla, kata Robert Mata Jimmy membulat saat mendengar ucapan Robert Ia sudah memberi tahu Lexi tadi untuk menambah penjagaan Tapi ia belum tahu kabar terbaru apakah sudah dikirim atau belum Ayo cepat, Jim Teriak Robert saat melihat Jimmy justru melamun Baik, tuan Ayo Dokter, ikutlah Anda sangat diperlukan saat ini, kata Jimmy Guide akhirnya dengan cepat mengambil beberapa hal penting yang mungkin dibutuhkan oleh Robert Ia setengah berlari menyusul Jimmy dan Robert yang sudah berjalan lebih dulu Flashback on Setelah melihat kepergian Jimmy dari depan ruang ICU Eric yang telah menggunakan pakaian dokter dan juga sebuah masker Berjalan dengan langkah tegap, tanpa mengendap-endap Ia justru harus bersikap percaya diri Apa yang Anda lakukan di depan pintu? Anda seharusnya berada di sana, bukan menghalangi jalan seperti ini Apa aku harus melaporkanmu pada pimpinan rumah sakit ini untuk memecatmu? Kata Eric dengan nada ketus Perawat itu langsung gemetar karena takut ia akan kehilangan pekerjaannya Saya hanya diminta menjaga di sini oleh keluarga pasien Kembalilah ke sana Perintah Eric, menunjuk ke arah meja administrasi Tapi Anda bukan dokter guide, kata perawat itu Dokter guide sedang beristirahat sebentar Apa ia harus terus berjaga tanpa istirahat? Ia juga manusia, kata Eric mencoba mendramatisir Perawat itu seakan kesulitan membantah semua perkataan Eric Aku hanya akan mencatat semua data-data yang diperlukan dokter guide untuk analisanya Sebelum ia kembali untuk memeriksa, kata Eric lagi-lagi mencari alasan Pada akhirnya, Eric pun berhasil masuk ke dalam ruang ICU itu Ia melihat Robert yang terbaring tak sadarkan diri dengan mata terpejam Apa kabar mantan atasanku? Bisik Eric di telinga Robert, aku datang untuk mencabut nyawamu Mata Robert tiba-tiba saja terbuka dan melihat Eric di hadapannya Pria itu sedang tersenyum sinis mengejek dirinya Kamu tak bisa apa-apa Cepat lambat kamu akan mati, jadi biar aku membantumu agar kamu tak merasakan rasa sakit lagi Tuan, kata Eric dengan menekankan kata Tuan di ujung kalimat Eric Batin Robert Eric mengeluarkan sebuah alat suntik kecil dari dalam sakunya Kemudian menyuntikkannya ke dalam selang infus yang tersambung dengan punggung tangan Robert Setelah aku selesai denganmu, maka giliran Selviana dan putrinya Aku akan membunuhnya seperti dia membuat Vianis dan anakku terbunuh Hidup kalian semua akan hancur di tanganku Eric menyelesaikan semuanya dengan tertawa kecil, seakan tanpa beban sama sekali Setelahnya, ia pun keluar dari ruangan dan pergi dari sana Tak berapa lama, mesin pendeteksi detak jantung pun berbunyi lebih kencang dari biasanya Flashback off Mobil yang dikemudikan oleh Jimmy, kini sudah berada tepat di depan rumah yang ditempati oleh Selviana Keduanya mendengar suara letusan senjata yang langsung membuat keduanya turun dari mobil Tuan Jimmy sungguh khawatir dengan keadaan Robert Aku tidak apa-apa, Jim Sebenarnya obat pemacu jantung yang dimasukkan oleh Eric ke dalam diriku hanya sedikit Karena aku sempat menarik jarum infus di tanganku Obat pemacu jantung itu justru membuat Robert bisa berdiri saat ini Tidak seperti sebelumnya ia merasa begitu lemah Robert dan Jimmy masuk ke dalam rumah Mereka melihat dua orang penjaga di depan sepertinya diselesaikan Eric dengan menggunakan obat bius Mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah Saat menginjakan kaki di ruang tamu, terdengar suara dari sebuah pintu yang setengah terbuka Itu kamar tidur Selviana dan Vanilla, bisik Jimmy pelan Robert melangkahkan kakinya perlahan agar tak terdengar Semakin dekat dengan pintu, ia semakin bisa mendengar suara Vanilla yang merengek Matanya membulat saat melihat Eric meletakkan sebuah pisau di leher Vanilla Verlin, gumem Jimmy pelan ketika ia melihat Verlin mau memukulkan kursi ke kepala Eric Kesakitan terdengar dari Rivier Verlin sesaat setelah pisau itu dilemparkan Tangan Jimmy mengepal tapi ia harus menahan diri karena saat ini nyawa Vanilla yang amat terancam Kita akan bergerak cepat, Jim, bisik Robert Jimmy pun menganggupkan kepalanya Saat melihat tangan Eric tak terlalu erat memegang Vanilla Robert dengan cepat langsung masuk ke dalam ruangan dan meraih tangan Vanilla Serta menendang tubuh Eric dari belakang Cepat lari ke momimu Perintah Robert Uncle Cepat Vanilla pun langsung berlari ke arah Selviana dan mendekapnya Mommy Selviana memeluk Vanilla dengan erat Jimmy ikut masuk ke dalam dan mendekat ke arah Verlin yang pingsan Kakinya tampak masih mengeluarkan daharah Lin Jimmy berusaha menyadarkan Verlin dengan menepuk pipi calon istrinya itu Namun Verlin tetap tak sadarkan diri Bahwa dia segera ke rumah sakit, Jim, perintah Robert Tapi, Tuan Anda Aku bisa menanganinya, Jim, kata Robert Seketika hal itu membuat Eric tertawa dengan kencang, dasar sombong Kejam Tak tahu diri Kamu tidak akan bisa mengalahkanku Apalagi dengan kondisi tubuhmu yang seperti ini Bahkan aku bisa membuatmu tak bernyawa saat ini juga Kuakui aku memang sombong Aku memang kejam dan tak tahu diri Tapi aku bukan pengecut yang menyerang dari belakang Jika kamu bermasalah dengan keluargaku Maka aku lawanmu Jangan membawa orang lain dalam masalah ini, kata Robert Terima kasih buat kakak-kakak semua yang meluangkan waktu untuk membaca cerita ini Pansi sangat amat berterima kasih sekali Cerita ini Pansi ikutkan dalam event Terjerat benang merah, mohon dukungannya Robert kini berhadapan dengan Eric di dalam kamar tidur yang ditempati oleh Selviana dan Vanilla Kamu bodoh Kalian semua bodoh Untuk apa kamu melindunginya Dia seorang pembunuh Bagaimanapun juga dia yang telah membunuh Vianis kekasihmu Kata Eric berusaha memanas-manasi Siapa tahu Robert kembali terpancing Sehingga ia bisa satu tepukan dan dua lalat akan mati Dia bahkan memiliki seorang anak dengan mantan asistenmu Lihatlah bagaimana mereka mengkhianatimu, kata Eric Mereka tak mengkhianatiku, Rick Seseorang yang paling mengkhianatiku adalah dirimu Aku menganggapmu sebagai saudaraku sendiri Tapi kamu justru menganggapku sebagai musuhmu Robert memberi tanda pada Selviana untuk keluar dari kamar itu bersama dengan Jimmy Namun Selviana menggelengkan kepalanya Tak mungkin ia meninggalkan Robert sendirian bersama dengan Eric Meskipun ia membenci Robert Tapi tak mungkin ia membiarkan mantan suaminya itu celaka Jimmy ingin sekali membantu Robert Tapi saat ini Verpin benar-benar membutuhkan bantuan Ia kehilangan banyak darah dan wajahnya semakin pucat Robert ingin sedikit melangkah mendekati Selviana Agar ia bisa melindungi wanita itu dan putrinya Namun, langkah Eric justru membuat posisi Robert kini mendekat ke arah pria itu Kita selesaikan satu lawan satu, bagaimana? Setelah aku selesai denganmu Aku akan menghabisi sisanya, ujar Eric yang telah bersiap Ia yakin kondisi Robert saat ini tak akan memungkinkan jika diajak berkelahi Mom, Uncle Vanilla tampak memeluk Selviana dengan erat Tapi matanya terus menatap ke arah Robert Selviana sudah kembali menggenggam pistol yang tadi ia letakkan di lantai Hanya senjata itu satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini Dengan langkah tegap, Eric melangkah mendekati Robert Ia akan langsung membuat Robert tak berkutik Rasa sakit masih Robert rasakan saat ini di hatinya Tapi melihat wajah Selviana dan Vanilla saat ini, membuatnya masih bisa bertahan Eric melayangkan pukulannya dan ditahan oleh Robert, hingga dirinya sedikit mundur Lah mencoba memukul Eric tapi mantan asistennya itu bisa menghindar dengan sangat mudah, meski lengannya terluka Sampai kapanpun anda tak akan bisa mengalahkanku, kata Eric Kamu belum mengenalku dengan baik, Rick Saat Eric kembali mendekat dan ingin mendaratkan pukulannya, Robert langsung meraih lengan bagian atas Eric dan menariknya ke arah bawah hingga Eric kehilangan keseimbangan Kemudian dengan sebelah tangannya lagi, Robert memukul wajah Eric, hingga Eric pun terjatuh Cepat berikan padaku Robert meminta pistol yang dipegang oleh Selviana Selviana menggelengkan kepalanya dan malah memegang pistol itu dengan erat Hal itu membuat Eric membalikkan keadaan dengan memutar dirinya sehingga kini posisi Robert dan Eric terbalik Kini giliran Eric yang memukul wajah Robert yang berada di bawahnya, kamu tak akan pernah bisa apa-apa Dasar pria bodoh Eric mengeluarkan sebuah pisau lagi yang ia simpan di dalam sepatunya Ia mengangkat pisau itu tepat di atas wajah Robert Mati kamu, Robert Smith Uncle Teriak Vanilla Dor Selviana menembakkan senjatanya ke arah Eric, tepat mengenai dadanya Eric melihat ke arah Robert, kita mati bersama Kita akan bertemu lagi di sana bersama dengan Vianis Eric jatuh terjerembab ke samping Robert Matanya terpejam tapi wajahnya masih tersenyum Jantung Selviana berdetak dengan sangat cepat dan tangannya bergetar, ia menjatuhkan pistol itu Vanilla Panggil Robert Uncle, Vanilla menyebut Robert dengan pelan Ambil dan berikan itu pada Uncle, cepatlah Melihat Selviana yang terdiam, Vanilla pun mengambil pistol itu, kemudian memberikannya pada Robert Robert langsung menggenggam pistol itu di tangannya Terima kasih, sekarang kembalilah pada momimu Berjanjilah pada Uncle, kamu akan menjadi anak yang baik, pesan Robert Vanilla berjanji Uncle Robert pun menutup matanya karena rasa sakit di dadanya Selain itu, lengan bagian atasnya juga terluka karena ia menahan tusukan dari Eric, sesaat sebelum mantan asistennya itu terkena tembakan Uncle Teriak Vanilla, Mommy, Uncle Selviana tersadar, kemudian mendekat Ia melihat wajah Robert sudah sangat pucat dan banyak darah keluar dari lengan atasnya Tepat saat itu, Lexi datang bersama dengan Ron yang baru tiba Di rumah sakit, Robert langsung mendapat perawatan dari guide Guide yang ikut dengan Jimmy, tadi diminta untuk menunggu di mobil dan bersiap jika terjadi sesuatu La membantu melakukan pertolongan pertama bagi Verlin Bagaimana keadaannya? Tanya Lexi yang sangat khawatir dengan keadaan putranya Dia terus saja memeluk Lexi dari belakang Ia seakan tak sanggup menghadapi semuanya Kita hanya bisa berserah dan pasrah Hanya seorang donor yang bisa membantu kehidupannya, kata guide Robert kembali ditempatkan di sebuah ruang ICU dengan beberapa alat bantu Periksa kami semua, dok Lexi menatap ke arah beberapa orang yang datang menghampiri mereka Nathan, Nixon, Ansel, Michael, serta Vianis, datang untuk melihat keadaan Robert dan menjadi pendonor jika memang hati mereka cocok dengan Robert Kalian Dia seakan tak percaya dengan kedatangan keponakan serta putra sahabatnya Tampak di belakang mereka, Gavin dan Anna, serta Jack dan Sena Mereka juga datang ke New Zealand untuk memberikan dukungan bagi Lexi dan dia Cepat lakukan, dok Kata Nathan dengan sikap tegasnya Ia tak ingin keterlambatan yang membuat nyawa Robert kembali berada dalam bahaya Mereka semua segera pergi bersama dokter guide untuk melakukan pemeriksaan Sementara itu, Selviana saat ini bersama dengan Vanilla sedang berada di ruang perawatan Verlin Wanita itu mendapat sebelas jahitan di bagian pahanya Mommy Uncle Robert Hati Selviana saat ini sedang kacau, apalagi saat melihat Robert menutup matanya Ia seperti kehilangan sesuatu, hingga pikirannya kini terasa kosong Vanilla sayang, kemarilah, kata Jimmy Vanilla yang tak mendapatkan jawaban dari Selviana pun melangkah mendekat ke arah Jimmy La langsung menatap Jimmy dan kembali bertanya Uncle, dimana Uncle Robert Ia tak apa-apa kan Granva bilang Uncle Robert hanya tertidur Aku mau bertemu dan menemani Uncle tidur, kata Vanilla Ya, Uncle sedang beristirahat saat ini Kita akan menemuinya nanti saat Uncle Robert sudah bangun, oke Oke, Uncle Hasil pemeriksaan pada Nathan, Nixon, dan yang lainnya Tak membuahkan hasil Tak ada kecocokan yang membuat mereka bisa menjadi pendonor bagi Robert Lexi dan Gia merasa harapan mereka mulai pupus Selviana yang merasa hatinya begitu terbeban pun menawarkan diri untuk membantu Robert Coba periksa diriku, apa ada kecocokan dengannya, kata Selviana Sayang Gia menggenggam tangan Selviana Betapa hati mantan menantunya itu begitu besar, setelah apa yang pernah Robert lakukan padanya Dr. Guy tersenyum pada Lexi, Gia, dan juga Selviana, tak perlu Aku sudah menemukan pendonor yang cocok untuk Tuan Robert Siapa? Tanya Lexi Maaf, Tuan Tapi ia meminta identitasnya dirahasiakan Lanjut ke bab 18 Terima kasih